Saya suka dengan soal ini. Kamu kerjakan. 1 April 2016, PT. Cahaya membeli mesin produksi dengan total biaya. 216 ribu. Ekonomi 6 tahun, nilai sisanya adalah 6 juta. Sum of year. Berarti ini parsial method, parsial period. Pertama 1 Januari, perusahaan melakukan modifikasi untuk meningkatkan kapasitas produksi mesin yang menghabiskan biaya sebesar 25 juta. Kemudian setelah proses modifikasi, diestimasikan mesin memiliki umur ekonomis yaitu 4 tahun dengan nilai 4 juta. Nilai residual value menjadi berkurang. Nah, mesin tersebut perusahaan membuat kebijakan baru, yaitu garis lurus per 1 Januari. Berarti per 1 Januari ini ada perubahan. Pertama, umur ekonomis bertambah. Kemudian yang kedua, nilai sisa turun. Yang ketiga, penyusutan berubah. Nah, ini adalah namanya revisi. Kalau revisi, sifatnya prospektif. Artinya kita tidak perlu lagi bikin jurnal tahun-tahun sebelumnya. Cukup jurnal yang tahun sekarang saja. Sampai tahun seterusnya. Nah, kita lihat. Ini adalah cara menentukan book value. Berarti tugas kita sebetulnya hanya mencari berapa sih book value 1 Januari 2019. Nah, tapi jalannya tidak mudah, saudara-saudara. Jalannya penuh dengan lika-liku. 0, kemudian ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Nanti kalian bisa buka YouTube saya ya. Kemudian nanti bisa putar ulang ya ketika mengerjakan soal ini. Penjelasan saya ini seperti ini. Nah, nanti kalian coba putar ulang. Kemudian kalian coba kerjain di Excel ya. Nah, 1, 2, dan 3 ya. Kita hitung dulu. Ini adalah 1 April, 1, 4, 16 ya. Kemudian yang, apa namanya? Nah, jangan di sini deh. Langsung aja di Excel-nya ya. Nah, ini tahun ya. Tahun. Langsung aja deh. Titik ke 0, titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam. Nah, kita hitung dulu. Ini dari mulai berapa? Dari mulai 1 April ya. 1, 4, 16 ya. Oke. 1, 4, 16, titik ke 0 ya. Kemudian titik keduanya adalah, yaudah langsung 31 Desember aja ya. Kita lihat buat menghitung penyusutannya. 3, 1, 12, 16 ya. Seperti ini. Ya. Kemudian, atau mau gimana? Dia oper... Tapi mengerti ya, kalau saya bikin kayak gini ya. Ya, mengerti lah ya. Ini sama aja dengan 1, 1, 17. Nah, sama aja dan gitu ya. Ya udah deh. 1, 1, 18 ya. Maka ini 1, 1, 19 ya. Biar gambar ya. Nah, seperti ini ya. Karena kita hanya mengetahui berapa book value di titik ketiga. Berarti seperti ini. Nah, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu ya. Berarti kalau seperti ini, nanti kita harus hitung. 1, 1, 20. 1, 1, 21. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Ya. Nah. Kayak gini ya. Oke. Nah, nanti titik ketujuh. Ini barulah 1, 4, 2, 2. Ya. Sip. Nah, kita hitung dulu selisihnya ya. Dari tahun ke 0, titik pertama, titik ke 0 ke titik pertama gitu ya. Nah, jadi karena dia menggunakan sum of year, sum of year. Sehingga apa? Sehingga kita harus menghitung sisa masa manfaatnya itu berapa. Sisa masa manfaatnya itu berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk penyusutan tahun 2016, ya, 2016. Kemudian untuk penyusutan tahun 2017, kemudian 2018, ya, 2019, 2020, 2021, 2020, 2022. Nah, gini ya. Ya. Basisnya adalah seperti ini. Jadi, apa namanya, wawancatan dari titik 0, titik 1, itu adalah penyusutan tahun 2016. Atau periode 1 April 2016 sampai dengan 1 Januari 2017, itu adalah penyusutan tahun 2016, ya. Nah, dari sini kita harus pastikan, gitu ya, kita harus pastikan, ya, selisihnya dulu deh. Ini nanti kita taruh di bawah. Nah, selisihnya dari antara 2017 ke 2016, itu berapa, berapa bulan? Sama dengan, ya, berapa bulan, ya. Fraksionsnya, ya. Fraksionsnya itu adalah, kita, kalau caranya Pak Kiesoi itu kan, sama dengan 9 per, sorry, 9 per 12, ya. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 9 dibagi 12, 0,75. Nah, gini kan kalau caranya Pak Kiesoi, sama aja kita gunakan caranya Pak Kiesoi juga, ya. Kemudian, yang ini berarti sama dengan 3 per 12. Nah, sama dengan 3 dibagi 12, 0,25, ya. Nah, udah, karena udah tahu, gitu ya, jadi kita tinggal melihat aja, gitu. Untuk penyusutan tahun 2016, berarti kita harus melihat dari selama 5 tahun ke depan. Sudah selama 6 tahun ke depan, gitu ya. 6 tahun ke depannya berarti dari mulai 1 April 2022 sampai dengan 1 April 2016, ya. Nah, itu sama dengan berapa tahun, gitu. Itu sama dengan berapa tahun. Sama dengannya, ya, bisa kita cari tahu, gitu ya. Sama dengannya adalah, ya, disini ya. Sama dengan 5 tahun, eh, 6 tahun, ya. 6 tahun, gitu kan. Sama dengan 6. Nah, kemudian, Sorry, ini disini ya, 6 tahun, ya. Kemudian, Disini, nih. Baru penyusutan 2017, ya. Kita harus melihat, nih. Dari mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 1 April 2022, berapa tahun? Ya, 11 Januari berapa tahun? Ya, kita hitung aja. Ini kan sama dengan 5 tahun, ya. Dari mulai sini, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sisanya, nih, sama dengan 0,25, ya. Berarti disini tinggal 5 sama dengan 5 ditambah 0,25. Sisanya yang ini, 4 ditambah 0,25. Yang ini, 3 ditambah 0,25, ya. Kemudian, sampai mana, ya? Oh, udah. Karena kan sampai di periode yang 1 Januari doang, ya. 1 Januari 2019, ya. Ini kita melihatnya, ya. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus cari tahu dulu berapa book value di tanggal 1 Januari 2019, gitu ya. Yaudah. Berarti kita harus bikin dulu, nih, tabel kebawahnya, ya. Tabel kebawahnya. Tabel kebawahnya ini adalah years. Apa namanya? Atau date, lah, ya. Date-nya. Ya, dicemungin aja, sama dengan 1 April 2016. Kemudian, nanti ini kita bikin di 3, apa namanya, 1, 1, 2017. Kemudian, disini 1, 1, 2018, ya. Kemudian, disini 1, 1, 2019, ya. Seperti itu. Year, kemudian, depreciable base, depreciable base, ya. Kemudian, langsung aja saya masukin. Book value-nya sama dengan berapa? Sama dengan 216 ribu, ya. Jadi, untuk biar nanti di akhir tahun, di awal tahun 2019, saya bisa langsung tahu berapa book value ini, ya. Oke, nah sekarang, langsung di 1 Januari 2017. Untuk mengataui penyusutan 2016, berarti, ya. Dari atas, nih, depreciable base-nya sama dengan, baru kita bermain, 216 dikurang dengan 6 ribu. 210 ribu. Years-nya berapa? Years-nya udah kita hitung, 6 tahun, ya. Annual expense-nya berapa? Ya, nanti kalian masukkan, lah, ya. Sama dengan 6, hitung dulu sum of years-nya, ya. SOY-nya kita hitung, gimana, ya. Nah, di sini, ya. Sum of year. Ya, SOY, sum of years. Sama dengan N, ya. N-nya itu adalah 6, ya. 6. Oke. Dikali dengan M plus 1, ya. 6 ditambah 1. Ditambah 1. Oke. Baru dibagi 2. Ini kan, sama dengan 21, ya. Sum of years. Yaudah, langsung aja. Ini 6 per 21. Itu kan? 6 per 21. Cuman ini saya perlu bikin 1 lagi, ya. Years-nya. Jadi, ini untuk hitung-hitungannya, ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 dibagi dengan 21. Nah, sekian, ya. Nah, barulah kita kalikan annual expense-nya ini dikali dengan 210 juta. Fraxions-nya berapa? Fraxions-nya baru kita masukkan, ya. Fraxions-nya adalah yang tadi udah kita hitung, 9 per 12, ya. 0,7 ribu. Karena year expense-nya berapa? Tinggal ini dikali dengan berapa? 60 juta. Nah, 45 juta. Aku mulai dari presentation-nya langsung. Nah, book value-nya berapa? Book value-nya sama dengan 216, ya. Kita mau pakai pendekatan apa? Kalau saya langsung, book value itu langsung dikurangi dengan expense-nya. Biar cepat. Nggak perlu lagi ke akumulasi depreciation. Nah, bisa seperti ini. Berarti book value dikurangi dengan current year expense. Sebenarnya 171 ribu. Yaudah, tinggal kalian cari, ya. Ini berapa, nih? Depreciable base-nya masih tetap sama, ya. Enak, ya. Nah, barulah di sini kalian tulis, ya. Kalian tulis. Nah, di sini sama dengan berapa? Sama dengan 5,25, ya. 5,25 dibagi dengan 21, ya. Sama dengan berapa? Tinggal ini dibagi dengan 21. Nah, kayak gitu, ya. Yaudah, selanjutnya terserah Anda. Ini juga sama. Selanjutnya adalah 4,25 dibagi dengan 21, ya. Sama dengan berapa? Sama dengan, ya, tinggal 4,25 dibagi dengan, mana 21? Nah, sekian, ya. Yaudah, tinggal diselesaikan. Sampai akhirnya dapat, ya. Sampai akhirnya dapat. Yaudah, ini tinggal ditarik ke bawah, ya. Tuh, kan. 210 dikaliin 0,25. Tinggal ini juga ditarik ke bawah, ya. Fraxions-nya, yaudah. Sama dengan 12 per 12. Satu, ya. Kemudian, gimana? Yaudah, tinggal dikaliin aja. Kaliin expense-nya. Tinggal ditarik ke bawah. Ah, jadi bener, deh. Jadi, akumulan depreciation-nya gimana? Tinggal ini ditambah, ya, sum. Kalau saya mau sum, ini ditambah dengan yang current year expense. Nah, ininya saya menggunakan langsung, ya. Dari expense-nya kurangnya. Book value dikurang expense, ya. Kemudian, ini juga sama, ya. Ya, 9,75 ditambah dengan 42. Sama dengan 140. Ini ya, tinggal. Dapatlah book value-nya. 76 juta. Nah, ini yang kita ambil. Ini yang kita ambil. Inilah yang nanti akan kita masukkan. Kemana, Pak? Ke si depreciation 2000, apa namanya, 2019, ya. Karena kan masih book value per tahun 1 Januari, ya. Nah, ini kenapa saya bikin kayak gini? Ini untuk membantu. Untuk membantu, apa, penjelasan saya, dan untuk biar nggak pusat. Cuman, kalau nanti kalian di ujian, ya, nggak usah bikin kayak gini, ya. Jadi, biar saya tahu, ini tuh untuk tahun berapa penyusutannya. Nah, ya. Seperti itu. Oke. Jadi, kalau kita, ini kan, ya, kita, apa namanya, bikin, ya. Maka, ini sama dengan penyusutan tahun 2016, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah penyusutan tahun 2017, ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah penyusutan tahun 2018, ya. Kalau kita mau ubah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 31, 12, 2016. Nah, ini kan lebih mudah. 31, 12, 2017. 31, 12, 2018. Nah, gitu ya. Oke. Cuman kan yang betul kan seperti ini, ya. Karena kita berbasis, apa namanya, berbasis tanggal, ya. Nah, kalau kita mau bikin kesamaannya, gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? 31, 12, 2016. 31, 12, 2018. Sama 31, 12, 2000. Eh, lewat. 2017 yang atas, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sama, ya. 31 Desember 2016, sama dengan 1 Januari 2017. 31 Desember 2017, sama dengan 1 Januari 2018. Dan 31 Desember 2018, sama dengan 1 Januari 2019. Nah, ini konversi tanggalnya, ya. Sehingga saya bisa menyimpulkan, ini penyusutan 2016, ini penyusutan 2017, dan ini penyusutan 2018, ya. Nah, dari sini, gunanya buat apa, Pak? Gunanya adalah untuk mengetahui book value-nya, ya. Ternyus book value sama dengan 76 juta. Nah, dari sini, kita lihat ke si soalnya, ya. Perusahaan melakukan modifikasi untuk meningkatkan kapasitas mesin yang menghabiskan biaya sebesar 25 juta. Setelah proses modifikasi mesin diestimasikan, setelah proses modifikasi, ya, mesin diestimasikan masih memiliki residual value, sorry, umur ekonomis 4 tahun. Dengan nilai 4 juta. Ya, nilai residunya, ya. Nah, kebijakannya adalah dengan garis lurus. Nah, jadi di sini ada yang namanya apa? Kembali konsep awal. Bahwa ini adalah biaya, ya, yang dikeluarkan untuk maintenance. Ada tiga perlakuan. Ya, ada syarat. Meningkatkan masa manfaat. N-nya meningkat. Kemudian yang kedua, kuantitinya juga meningkat. Yang ketiga, quality, ya. Quality-nya apa, ya? QL, ya. QL. QL-nya juga meningkat. Kalau tiga-tiganya meningkat, maka kalian catat dengan menggunakan salah satu dari dua pendekat. Itu apa? Substitusi, ya. Atau yang kedua adalah kapitalisasi. Nah, gitu ya. Kapitalisasi. Oke? Nah, kalau yang meningkatnya hanyalah si N-nya doang yang naik, maka ini menggunakan pendekatan akumulasi. Akumulasi. Akumulasi penyusutan. Artinya apa? Nanti pencatatannya adalah akumulasi penyusutan pada cash. Sebesar berapa? Sebesar, ya, langsung 25 juta. Nah, seperti itu, ya. Oke? Sudah, paham? Nah, ini serunya. Pak, terus gimana dong, Pak? 25 jutanya diapain, Pak? Oke, ya. Sekarang saya bermain ke rumus matematika. Kos dikurang akumulasi penyusutan. Sama dengan apa? Sama dengan book value. Begitu kan, ya? Nah, karena kita ada di tanggal 1 Januari 2019, ya. Ada yang namanya, apa namanya, biaya maintenance, ya. Biaya maintenance yang ini, ya. Biaya maintenance yang 25 juta. Dan dia yang menambah masa manfaat. Maka dia harus digunakan dengan pendekatan akumulasi. Artinya apa? Akumulasinya di debit, ya kan? Akumulasi pada cash, gitu. Nah, kalau akumulasinya di debit, berarti ini akumulasinya berkurang, dong. Ya, kan akumulasi normalnya bertambah di kredit. Oke, nah. Berarti di sini kita buka kurungnya. Akumulasi dikurang dengan apa? Dikurang dengan si maintenance-nya, ya. Maintenance-nya, ya. Maintenance fee, ya. Apa sih namanya, teh? Repair, atau apa ya, bukan maintenance, ya. Apa sih namanya? Reparasi, ya. Reparasi. Repair expense, ya. Ditambah, dikurangi dengan repair. Nah, seperti ini, ya. Oke? Kalian perhatikan. Cost, kita buka kurungnya, dikurang akumulasi. Ditambah, ini kan minus kali minus, ya. Ditambah dengan repair. Gitu, kan? Nah, ya. Maka kalian perhatikan ke rumus pertama. Rumus pertama, cost dikurang akumulasi sama dengan apa? Sama dengan book value. Maka ini bisa diubah. Menjadi apa? Book value ditambah dengan repair. Nah, gitu. Jadi, ini adalah book value. Ya kan? Kita ganti dengan yang rumus yang pertama ini. Ya. Jadi, book value ditambah repair. Ya, begitu ya. Seperti lakuknya menjadi sama dengan value ditambah repair. Nah, artinya apa? Artinya, saya bisa bermain ke sini. Ini berarti tinggal ditambah dengan repair, ya. Repair fee, ya. Nah, di mana, nih? Repair expense, ya. Repair cost, ya. Repair cost-nya sama dengan 25, 223, 223, 223, ya. 25 juta, ya. 25 juta. Nah, berarti saya bisa menambahkan, nih, ya. Repair cost-nya, 25 juta. Ini adalah repair cost, ya. Nah, maka book value di tanggal 31, sorry, apa? 1, 1, 19, ya. Atau, ya, book value di tanggal 31, 31, 12, 18. Sama aja, ya. Oke. Nah, ini, ya. Oke. Sama aja, ya. Dengan yang ini, ya. 31, 12, 18. Sama dengan 1, 1, 2019, ya. Oke. Sama dengan berapa? Sama dengan tinggal di sum. Ini ditambah dengan 101 juta. Oke. Setelah itu gimana? Setelah itu adalah, yaudah, ini menjadi book value yang baru. Nah, ketentuannya gimana, Pak? Ketentuannya adalah umur ekonomisnya 4 tahun. Nilai sisanya adalah 4 juta. Yaudah, tinggal bikinlah depreciable base yang baru, ya. Depreciable base, depreciable base, dan penyusutannya kan berubah, ya, dengan menggunakan garis lurus, ya. Depreciable base baru adalah depreciable base 1, 1, 19, sama dengan berapa? Sama dengan, di sini, ya. Saya tambahin lagi nih informasinya. New RV, gitu. New residual value, sama dengan 4 juta. 1, 2, 3, 2, 3, ya. Sama dengan 4 juta. Yaudah, tinggal 1, 01, dikurang dengan 4 juta. Itu menjadi depreciable base baru, ya. Yaudah, kemudian new N-nya, ya. New useful life. Useful life. New useful life-nya adalah 4 tahun, ya. Seperti yang. Yaudah, N-nya sama dengan 4 tahun. Oke. Kalau gitu, kita bisa menghitung berapa besarnya si depreciasi, ya. Depreciation expense. Depreciation. Depre. Depreciation expense. 2019 sama dengan berapa? Sama dengan tinggal 97 dibagi dengan 24, 25. Oke. Gampang ya. Dapat deh. Done. Dereks.